Intro Hai guys, Balemovie disini Di video kali ini kita akan membahas film yang berjudul Nirvana Island The Last 47 Days Film ini merupakan lanjutan dari film Higanjima dan dirilis pada tahun 2016 Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya Film dimulai dengan seorang lelaki yang terdampar di pulau Higanjima Ia bertujuan untuk bertemu teman-temannya yang sudah lama pergi ke pulau tersebut namun tak pernah kembali Karena merasa sangat haus, ia pun mulai mencari air di sekitar perumahan tersebut Ia mulai merasa ada yang aneh dari pulau tersebut Dimana ia menemukan potongan-potongan tubuh manusia di sekitar perumahan Sampai akhirnya ia melihat para vampir yang sedang menikmati memakan bagian tubuh manusia Karena hal itu, ia pun diburu dan dikepung oleh beberapa vampir Namun dengan tiba-tiba datanglah seorang lelaki misterius yang menyelamatkan dirinya dari para vampir Ia mulai mengayunkan pedangnya dan menumbangkan beberapa vampir Lelaki itu mengajaknya untuk pergi dan menyelamatkan diri dari tempat tersebut Setelah berhasil kabur, kita pun akhirnya mengetahui identitas dari kedua lelaki tersebut Mereka adalah Ken dan Kato Kato pun sempat menanyakan keberadaan Akira Film lalu beralih menampilkan Akira yang sudah sangat mahir membasmi para vampir Ia dibantu oleh gurunya yang pada season sebelumnya mengajarinya cara bertarung Di tempat yang sama pula terlihat Yuki dan Nishiyama yang masih terus menemani Akira selama ini Setelah hal itu, sebuah monster datang ke tempat itu dan langsung menyerang Akira Beruntunglah ada guru yang bekerja sama dengan Akira untuk mengalahkan monster mengerikan tersebut Dengan kerjasama mereka, monster tersebut akhirnya mampu dikalahkan Dari kejauhan, Miyabi yang sedari tadi memperhatikan perlawanan Akira akhirnya membuka suara Seperti yang kita ketahui, Miyabi adalah pemimpin para vampir yang sangat kejam Ia pun memiliki kekuatan yang luar biasa Tentu saja, ia merupakan musuh terbesar dari Akira Miyabi pun mengeluarkan monster anak buahnya lagi untuk menyerang Akira dan gurunya Karena melihat kesempatan, Yuki pun mengambil anak panah miliknya dan mulai memanah Miyabi Namun, Miyabi dengan cepat mengambil anak panah itu dan menggenggamnya Hal itu lantas membuat Miyabi sangat marah dan langsung menggigit leher Yuki Melihat hal itu, Akira lantas tak tinggal diam dan langsung menyerang Miyabi Serangan Akira akhirnya berhasil membelah tubuh Miyabi Namun, Miyabi adalah vampir yang abadi dan dengan mudahnya sembuh dari semua luka Miyabi lalu merubah targetnya menjadi Yuki Dimana ia mencoba untuk menjadikan Yuki sebagai seorang vampir Namun beruntung, Ken memanah mata Miyabi dan bersembunyi dari balik bukit Setelah mengetahui fakta bahwa Ken sekarang sudah menjadi vampir Kato pun dengan segera melarikan diri Setelah hal itu, film beralih memperlihatkan keadaan Akira dan yang lainnya di tempat tinggalnya bersama penduduk lainnya Kesokan harinya, Akira dan gurunya membicarakan mengenai vaksin 501 Dimana vaksin tersebut adalah satu-satunya cara untuk mengalahkan Miyabi Di tempat yang sama, Miyabi yang mengetahui tentang vaksin tersebut Meminta seseorang untuk melenyapkan vaksin itu sebelum didapatkan oleh Akira Film lalu beralih memperlihatkan Atsushi dan Ryoko istrinya Mereka hidup bersama vampir lain namun berperilaku sebagai manusia normal Kato pun akhirnya keluar dari persembunyiannya dan menghampiri Atsushi Ia berpikir bahwa tempat tersebut aman baginya Namun setelah mengetahui kenyataan yang sebenarnya Kato pun tak tahu harus berbuat apa Di tempat lainnya, Akira dan yang lainnya sedang menyusun strategi Untuk pergi ke tempat dimana vaksin 501 itu berada Kesokan harinya Akira dan yang lainnya pun berangkat menuju tempat itu Meski harus berkali-kali berhadapan dengan vampir yang siap menghadang Namun mereka tetap tak menyerah Tak hanya itu, Ken juga ikut membantu di saat melihat Yuki yang sedang diserang oleh para vampir Begitupun dengan Akira yang tak menyerah untuk terus membasmi para vampir Selain vampir, monster juga dikerahkan untuk menghalangi pergerakan Akira dan yang lainnya Monster tersebut memiliki mata di seluruh tubuhnya Sehingga membuatnya mampu mengetahui keberadaan Akira Akira yang terpojok lalu kehilangan pedangnya Namun dengan tiba-tiba Atsushi datang dan menyelamatkan Akira Mereka pun akhirnya bekerjasama dan mengalahkan monster tersebut Akira bergegas mencabut pedangnya dan langsung menyerang monster tersebut Dengan kerjasama itu, mereka akhirnya mampu mengalahkan monster itu Tak disangka hal itu tidak mengubah apapun di antara mereka Atsushi tetap menganggap Akira sebagai musuhnya dan langsung pergi setelah pertarungan tersebut Akira dan yang lainnya pun melanjutkan perjalanan mereka Mereka memasuki sebuah lorong tua yang menjadi jalan bagi mereka menuju tempat vaksin 501 berada Di lorong tersebut terdapat banyak sekali vampir yang sangat kelaparan Akira berjuang sekuat tenaga untuk melawan vampir tersebut Nishiyama juga mengeluarkan bom buatannya dan membuat beberapa vampir tumbang sekaligus Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan dan menemukan sebuah lab terbengkalai di sana Saat sedang mencari, para vampir tiba-tiba datang lagi dan menyerang tempat mereka Akira dan Yuki berjuang mati-matian menyelamatkan Nishiyama yang sempat digigit oleh vampir Setelah membunuh seluruh vampir, Akira dan Ray melanjutkan pencarian Dan akhirnya menemukan vaksin 501 yang sejak tadi mereka cari Tiba-tiba datanglah Atsushi di tempat tersebut Tak disangka Atsushi juga memiliki misi yang sama dengan Akira Yaitu mendapatkan vaksin 501 tersebut Dan orang yang memberikan perintah kepadanya tak lain dan tak bukan adalah Miyabi Tak ada yang mau mengalah dalam pertarungan itu Sampai akhirnya Ray menyelamatkan Akira dari serangan dan mengorbankan dirinya sendiri Ray memohon kepada Atsushi untuk membiarkan Akira mendapatkan vaksin tersebut Namun hal itu tak mengubah tekad kuat dari Atsushi Ia pun tetap melanjutkan pertarungan dan membawa pergi vaksin itu bersamanya Karena hal itu Ray akhirnya tewas dan berpesan kepada Akira Untuk terus berjuang dan menyelamatkan pulau tersebut Setelah mereka pergi Akira, Ray dan Yuki pun kemudian bertemu dengan Kato di dalam gedung tersebut Ia sangat bersyukur bisa bertemu dengan teman-temannya kembali Namun di dalam gedung tersebut mereka melihat monster mengerikan yang terus mengejar mereka Mereka menaiki tangga menuju lantai teratas untuk menghindari monster mengerikan itu Kato yang ketakutan tiba-tiba terjatuh dan itu yang membuat monster tersebut semakin ganas mengejar mereka Namun beruntung mereka akhirnya bisa kabur dari monster tersebut Mereka mulai kebingungan untuk mencari jalan keluar setelahnya Sampai mereka menemukan semacam kereta mini di atas rel yang berkarat Mereka berusaha sekuat tenaga untuk bisa mendorong kereta itu agar bisa bergerak Sembari melihat monster mengerikan tadi yang terus mengejar mereka Mereka seperti menaiki roller coaster dengan kereta tersebut Nishyama pun melemparkan beberapa bom untuk menghentikan monster itu Namun sayang monster tersebut tak terkalahkan Monster itu lalu pergi melewati jalan pintas dan muncul dari arah depan dan bersiap untuk menahan mereka Namun rel yang berlubang berhasil menyelamatkan mereka dan malah membuat mereka meluncur di atas tubuh monster tersebut Setelah hal itu mereka akhirnya keluar dari gedung tersebut dan terjatuh ke dalam air Hal itu pun membuat monster tersebut pergi dan tidak mengejar lagi Setelah kejadian itu Kato pun memberitahu kepada Akira mengenai tempat tinggal Atsushi selama ini Di sini Akira masih berharap mendapatkan kembali vaksin yang telah direbut oleh kakaknya Kato mencoba meyakinkan Akira dan melarangnya untuk melakukan penyerangan Namun tekat Akira sudah bulat demi bisa mendapatkan vaksin tersebut Sebenarnya Atsushi melakukan semua perintah Miyabi hanya untuk melindungi penduduk lain yang sudah mempercayainya Namun tentu pertarungan diantara mereka tak bisa dihindarkan lagi Di antara mereka tak ada yang mau mengalah Tak peduli jika nyawa mereka yang jadi taruhannya Akira terlihat kewalahan menghadapi kakaknya itu Namun ia tetap menolak untuk mengalah Karena perjuangannya Akira pun berhasil mengalahkan kakaknya Akira akhirnya pergi ke dalam sebuah gua Dimana di dalam gua tersebut Atsushi tiba-tiba datang lagi dan langsung menyerang Akira Ia pun juga sempat menggigit leher Akira Akira berpikir bahwa kakaknya sudah mati Ia melakukan segala hal untuk menghentikan kakaknya Kedua kakak beradik ini diliputi kemarahan yang memuncak Sampai akhirnya tubuh Atsushi tertindih oleh reruntuhan tembok tinggi Di sisa-sisa akhir hayatnya Atsushi meminta Akira untuk membunuhnya Ia berharap bahwa ia bisa mati di tangan adiknya Tak lama kemudian Ryoko datang bersama penduduk lainnya Ia menghampiri tubuh suaminya yang sudah lemah dan tak berdaya Di sana Ryoko memberikan sebuah pedang kepada Akira dan memintanya untuk memenuhi permintaan terakhir dari suaminya Dimana Atsushi meminta Akira untuk membunuhnya Pada akhirnya Atsushi pun mati di tangan adiknya Karena kematiannya Ryoko dan penduduk vampir lainnya Akhirnya meledakan tempat itu dan menyusul kematian Atsushi Setelah itu Miyabi pun datang dan menghampiri Akira Guru dan yang lainnya terus dikepung oleh semakin banyak vampir di sekitar mereka Film diakhiri dengan pertarungan di antara Miyabi Sang pemimpin para vampir melawan Akira Dan film pun selesai Sepertinya akan ada season selanjutnya dari film ini Mengingat endingnya yang masih menyimpan banyak pertanyaan So kita tunggu aja ya Terima kasih sudah menonton Dan semoga kalian bisa memahami alur ceritanya Terima kasih sudah menonton Dan semoga kalian bisa memahami alur ceritanya ya Sampai jumpa Bye